Mutiara hikmah ofisial, menyikap hikmah dibalik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah ofisial. Al-Fatihah Ibu-ibu yang saya cintai kerana Allah, kita akan belajar tentang adab makan. Adab makan yang mungkin adab ini sudah banyak kita lupakan. Nanti insya Allah saya jelaskan apa saja adab-adab makan dan adab apa yang sering kita lupakan. Namun sebelum kita membahas tentang matan hadis, matan itu isi hadis ibu-ibu. M-A-T-A-N bukan mantan ya, tapi matan. Matan itu isi hadisnya, maka kita akan berkenalan dulu dengan Ibn Abbas. Saya sudah melihat dari hadis yang pertama, hadis yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu belum ada Ibn Abbas. Coba dicek, apakah betul? Belum ada ya? Berarti sekarang kita akan belajar siapa Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, atau kalau disini disebutkan Ibn Abbas, itu nama aslinya adalah Abdullah. Ya, Ibn Abbas, nama aslinya adalah Abdullah. Beliau putra dari Abbas, anak Abdul Muttallib. Berarti Abbas ini siapanya Rasulullah ibu-ibu? Ayo, bingung ada yang bilang sepupu, ada yang bilang. 100 persen yakin paman. Ini, Masya Allah ya, pelajaran bagi kita. Abdul Muttallib itu kakeknya. Abu Talib itu pamannya. Berarti kalau Abdul Muttallib kakeknya Rasulullah, ayahnya Abbas, berarti siapanya Rasulullah Abbas itu? Pamannya. Sampun. Abdullah bin Abbas siapanya Rasulullah? Sepupunya. Masya Allah. Nah, Abdullah bin Abbas ini lahir pada tahun ketiga sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi, Abdullah bin Abbas lahir tiga tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Dan Abbas, pamannya Rasulullah SAW ini termasuk paman yang membela Rasulullah SAW. Jadi, pamannya Rasulullah itu banyak ibu-ibu. Di antara yang membela Rasulullah dan beliau masuk Islam ada Abbas, ada Hamzah. Itu pamannya Rasulullah. Ada pula yang tidak membela Rasulullah SAW. Ya, siapakah beliau? Abu Lahab. Ya, itu pamannya Rasulullah yang tidak mendukung da'wanya Rasulullah SAW. Bahkan mencela Rasulullah SAW. Kemudian ada pamannya Rasulullah yang mendukung da'wanya Rasulullah, tapi dia belum mau masuk Islam. Siapa beliau? Abu Talib. Nah, Abdullah bin Abbas ini dari kecil ibu-ibu, dititipkan oleh Abbas kepada Rasulullah SAW. Jadi, kadang Abbas ini ikut dengan Rasulullah SAW. Untuk apa? Abbas menitipkan putra tercintanya Abdullah untuk belajar kepada Rasulullah SAW. Dan, subhanallah para sahabat, mereka biasa menitipkan anak-anak mereka kepada Rasulullah SAW. Karena mereka tahu guru terbaik di zaman yang adalah Rasulullah SAW. Jadi, kita boleh, bu. Kalau kita punya anak, kita tahu di zaman kita ada orang salih, orangnya amanah, orangnya dekat dengan Allah. Ya, bagus akhlaknya. Kita titipkan, Ustaz. Saya nitip ya. Nitip anak saya dididik. Tapi dengan syarat, Ustaznya harus salih. Jadi, memang, subhanallah, zaman sekarang itu, subhanallah, masih ada. Ada orang-orang salih. Ya, tinggal kita cari minta kepada Allah, Ya Rabb. Hamba memohon, tunjukkan hamba dengan orang salih. Dengan seorang guru yang telah hamba titipkan anak hamba kepada beliau. Ya, begitulah cara sahabat Ridwanullahi Alayhim mereka menitipkan kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun menganggap Abdullah bin Abbas sudah selayaknya seperti anak beliau. Jadi, beliau tidak membeda-bedakan mana anak beliau, mana sepupunya. Ya, ketika Rasulullah SAW punya kesempatan untuk membonceng Ibnu Abbas, maka Rasulullah SAW tidak berhenti untuk menasihati Ibnu Abbas. Di antara yang pasti kita kenal dengan peristiwa di mana waktu itu Abdullah bin Abbas diberitahukan oleh Rasulullah dinasihati dengan sebuah nasihat yang sangat berharga. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW berhenti kepada Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya adalah jagalah perintah-perintahnya Allah. Kalau kita menjaga perintahnya Allah, menjauhi larangannya, maka pasti Allah akan bersama kita dalam keadaan apapun. Ya, subhanallah. Dan ini janji yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di lain kesempatan, Rasulullah SAW makan bersama anak-anak. Dan di situ ada Abdullah bin Abbas. Maka Rasulullah memberikan wujangan-wujangan nasihat terbaiknya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya gulam, semillah wa kul biyaminik. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai anak kecil, makanlah dengan menyebut nama Allah dan makan dengan tangan kanan. Masya Allah ya. Di sini para ulama mengambil faidah bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok yang sangat sayang kepada anak-anak. Sampai-sampai dimanapun beliau berada, di situ ada anak-anak. Beliau memberikan adab kepada anak-anak untuk bisa mereka mencontoh. Subhanallah. Dan ini kita bisa belajar ya ibu-ibu. Dari bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan anak-anak. Insya Allah. Baik. Abdullah bin Abbas juga sosok yang sangat-sangat cerdas. Subhanallah. Beliau dikaruniai kecerdasan oleh Allah SWT. Bahkan beliau salah satu sahabi. Beliau sahabi. Yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan sebuah doa. Ada yang tahu doanya apa? Allahumma faqihu fi din wa'allimhu fi ta'wil. Kata Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah jadikanlah faqihu fi din. Jadikanlah Abdullah bin Abbas orang yang bertafakuh dalam agama. Mendalami ilmu agama. Subhanallah. Allahumma faqihu fi din wa'allimhu fi ta'wil. Dan jadikanlah Ibn Abbas orang yang pandai untuk mentafsirkan. Menjelaskan tafsir atau kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Maka Abdullah bin Abbas terkenal. Beliau orang yang pandai di dalam ilmu Al-Quran. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud. Jadi zaman dulu itu. Kalau sahabat ingin tahu isi kandungan Al-Quran. Maka rujukannya adalah Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Jadi yang namanya Abdullah itu anak-anaknya luar biasa ibu-ibu. Zaman dulu kala ada Abdullah bin Mas'ud. Ada Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Umar. Ada Abdullah ibn Zubair. Empat Abdullah ini keren-keren banget. Masya Allah. Kenapa para sahabat menamai anak-anak mereka dengan Abdullah ibu-ibu? Karena nama Abdullah ini nama yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu kalau mau punya cucu. Karena saya lihat ibu-ibu di sini kayaknya usianya sudah bukan lagi 30 tahun ya. Berarti kalau kita punya cucu. Maka boleh kita namakan. Atau kita beri nama cucu kita dengan Abdullah. Ya kenapa? Karena memang Subhanallah Abdullah ini nama yang bagus. Nama yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah Abdullah bin Abbas ibu-ibu juga seorang yang pemberani. Subhanallah. Beliau itu pemberani. Masya Allah. Ada banyak kisah yang dibawakan oleh para sahabat mengenai keberanian Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Dan beliau termasuk seseorang yang tidak takut ketika harus menghadapi musuh-musuh Islam. Ya Masya Allah. Jadi saking beraninya beliau itu tidak takut. Bahkan Abdullah bin Abbas ini termasuk orang yang diberikan amanah. Untuk bisa menyelesaikan tugas dan beliau pun amanah. Jadi beliau juga adalah sahabat yang amanah. Insya Allah ya. Kebaikan terkumpul pada Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridai Abdullah bin Abbas. Dan semoga Allah jadikan anak cucu kita seperti Abdullah bin Abbas. Amin. Allahumma. Amin. Baik. Setelah kita belajar siapa Abdullah bin Abbas. Maka kita akan belajar isi hadisnya. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad SAW? Kata beliau. Kalau ada salah seorang di antara kalian yang makan. Akala itu dalam bahasa Arab makan. Fala yamsah yadahu. Maka janganlah ia mencuci tangannya terlebih dahulu. Yamsah menghapus maksudnya adalah mencuci tangannya. Sampai kapan? Hatta yal'akoha. Sampai dia menjilati jari jemarinya. Dijilati ibu. A'u yul'iqoha. Atau dia meminta orang lain untuk menjilatinya. Masya Allah. Bingung ibu-ibu siapa yang mau menjilati tangan saya. Ibu. Yang mau menjilati tangan ibu itu orang yang mencintai ibu. Ya. Kalau ada challenge. Apa namanya challenge ya mbak? Pengurus mengatakan saya mau makan. Siapa yang mau menjilati tangan saya saya kasih uang. Belum tentu mau. Ya kan? Tapi orang yang mencintai kita mau. Siapa di antaranya suami kita? Nanti saya jelaskan. Kenapa sampai sedemikian rupa Allah dan Rasulnya menjelaskan. Baik. Yang pertama ibu-ibu. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa Islam itu sempurna. Subhanallah. Islam itu sempurna. Islam mengajarkan apa-apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Subhanallah. Sampai urusan jilat-menjilat jari diajarkan di dalam Islam. Subhanallah. Dan ini adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika kita menjilati jari jemari kita. Dan kita tahu bahwa itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka termasuk di antaranya ladang pahala untuk kita apabila kita mengerjakan. Subhanallah. Dan sunnah ini sudah banyak dilupakan oleh orang lain. Kenapa? Karena kita hari ini makan kita sudah tergantikan dengan sendok. Ibu-ibu yang jawab ya. Padahal di antara adab makan adalah menggunakan tangan. Ya. Menggunakan tangan. Subhanallah ibu-ibu. Terkadang. Orang di zaman sekarang ini yang memegang sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW menjadi orang yang aneh. Ya enggak? Ibu-ibu lagi makan. Semuanya pakai sendok. Tiba-tiba ibu pakai tangan. Kira-kira. Orang-orang yang ada di situ ngelirik enggak? Mungkin-mungkin sebagian akan berkata jorok banget gitu ya. Ada sendok kok pakai tangan. Begitu ya. Dan memang itulah yang terjadi. Islam itu muncul dengan keadaan garib. Dan akan kembali kepada keadaan garib. Garib itu sesuatu yang mungkin dianggap aneh. Padahal sejatinya tidak aneh. Karena yang mencontohkan adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi diantara adab makan. Selain berdoa kepada Allah. Ibu-ibu kalau makan jangan lupa berdoa. Ya berdoa. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT. Dan makanlah dengan tangan kanan. Minum makan dengan tangan kanan. Saya miris ketika hari ini melihat banyak sekali kaum muslimin, muslimah yang sudah tidak memperdulikan makan dengan tangan kanan. Yang sudah tidak memperdulikan minum dengan tangan kanan. Saya sering melihat baik itu ibu-ibu atau bapak-bapak ketika di jalan ya. Menggunakannya minumnya pakai tangan kiri. Makannya pakai tangan kiri. Dan ini ibu-ibu langkah syaitan untuk menggoda anak Bani Adam. Kita kalau melihat sebuah kemungkaran. Maka kita harus menegurnya dengan cara yang baik. Jadi kalau makan ibu saudariku dengan tangan kanan. Kalau minum dengan tangan, tangan kanan. Dan itu subhanallah sudah banyak ibu-ibu yang minum dan makan dengan tangan kiri. Kemarin waktu di Masjidil Haram pun demikian. Ya ada banyak bukan hanya dari negara kita bukan. Tapi dari negara-negara lain. Dan mereka adalah saudari kita. Ketika minum zam-zam ya pakai tangan kiri. Ketika makan pakai tangan kiri. Dan itu banyak kejadiannya. Tidak satu dua subhanallah. Maka yuk kita kembali lagi. Kalau mau makan dipikir dulu. Kira-kira makan kita itu dengan tangan kanan atau tangan kiri. Minumnya kita itu tangan kanan atau tangan kiri. Kenapa kita tidak boleh menggunakan tangan kiri. Karena syaitan itu minumnya dengan tangan kiri. Ya subhanallah. Dan hati-hati ibu-ibu. Kalau sampai ini sudah menjadi kebiasaan. Harus dirubah. Bagaimana ustazah kadang lupa minta sama Allah. Ya Allah mudahkan ahamba untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Ya berdoa. Kemudian makan dari yang terdekat. Ya kalau itu kita makannya jamaatan. Misalnya apa? Kalau orang Jowuki apa namanya? Kembulan. Ya kembulan. Maka kita makan dari makanan yang terdekat dengan kita. Tidak usah kita mengambil yang terjauh. Karena kita tidak tahu mana yang barakah. Ya. Yang keempat. Di antara adab makan adalah. Kita membaca doa setelah selesai dari makan. Ini juga adab yang terkadang kita lupa. Padahal ibu-ibu kalau kita tahu. Terkadang ada banyak saudari kita yang untuk makan. Saja untuk makan saja harus berjuang. Untuk sesuap nasi itu harus berjuang. Bisa jadi hari ini tidak ada beras yang bisa untuk dimasak. Dan kita yang diberikan makanan oleh Allah SWT. Hendaklah kita bertahmid kepada Allah. Alhamdulillahilladhi at'amani hadha warzaqanihi min ghayri hawlin minni wala kuwah. Ibu-ibu sudah hafal belum doa setelah makan? Belum? Baca. Belajar. Ya belajar. Doa setelah makan. Kalau tidak tahu tanya anak-anak TK. Anak-anaknya. Kalau masih ada yang kecil. Dek-dek. Doa setelah makan apa dek? Nanti biasanya anak-anak TK tahu. Ya. Masya Allah. Kemudian di antara adab makan. Ibu-ibu ini yang ingin. Sebenarnya banyak. Cuma saya pilih dan pilih. Kalau makanan itu termasuk makanan yang panas. Maka jangan ditiup. Ya. Saya sering melihat ada nenek-nenek lagi nyuapin cucunya. Dan itu kondisinya masih panas. Ditiup. Biar apa? Biar cepat dingin. Ya. Padahal ini adalah sesuatu yang keliru. Ya. Rasulullah SAW melarang untuk kita meniup makanan. Ya. Dan setiap apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu mengandung bahaya. Setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu mengandung manfaat. Dan di antara yang terkadang kita lupa adab makan adalah makan dengan duduk. Makan dengan apa bu? Duduk. Ya. Zaman dulu kala orang tua kita sering bilang. Ayo dek makan. Duduk dek. Kalau gak duduk kayak kuda gitu ya. Karena memang kuda itu kalau makan kan gak duduk. Kalau kita manusia kita hamba Allah kalau makan duduk. Dan kita sebagai orang tua harus mampu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita berkata kepada anak kita. Dek kalau maaf duduk. Yang utinya kalau makan berdiri. Ya. Kita kalau makan berdiri. Apa yang akan dikatakan oleh anak kita, oleh cucu kita. Jadi kita sebelum berkata kepada anak-anak, kepada cucu kita. Kita hendaklah memberikan contoh dulu. Ya. Contoh yang baik. Makan itu duduk. Duduk. Baik. Kemudian diantara adab tadi disini ya. Makan adalah kita menjilati bekas makan kita. Subhanallah ibu-ibu. Seperti yang saya tadi katakan. Bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu pasti ada hikmahnya. Dulu para sahabat Ridwanullah SAW, mereka meyakini betul bahwa apa yang diperintahkan Rasulullah SAW itu adalah sebuah kebaikan. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah kalian menjilati jari jemari kalian. Setelah kalian makan, para sahabat pun berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Jadi para sahabat itu bu. Mereka, sifatnya mereka itu kalau ada kebaikan. Kalau ada sesuatu dari Allah dan Rasulnya, mereka bersegera. Mereka sudah tidak lagi memikirkan apa hikmah yang terkandung di dalamnya. Karena iman mereka sudah luar biasa. Dan kita hidup di zaman sekarang ini terkadang ya. Kalau kita belum tahu hikmahnya, kita tidak mau mengerjakan. Padahal sebuah kaidah menjelaskan bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu baik untuk umatnya. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu akan membawa bahaya bagi umat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, hikmahnya apa ibu-ibu? Kalau ibu-ibu ingin tahu hikmahnya untuk apa kita menjilati jari jemari kita setelah kita makan. Ibu-ibu nanti prakteknya di rumah ya. Hikmahnya ternyata setelah ada yang meneliti dan yang meneliti itu tidak kaleng-kalengan. Ternyata subhanallah ketika kita menjilati jari jemari kita setelah makan itu ada banyak enzim baik masuk ke dalam pencernaan kita. Dan mempermudah pencernaan kita dalam memproses makanan. Karena dia cepat basi jadi cepat selesai gitu loh. Ibu-ibu pernah enggak masak sesuatu yang bersantan? Pernah? Ada orang Padang yang masaknya tiap hari gulai atau rendang. Pernah? Ibu-ibu masak atau lodeh lah orang Jowo. Orang Jowo masa ya pakai santan? Lodeh ya? Kenapa? Bronkos. Itu kira-kira kalau ibu-ibu menemukan anak kita dari luar. Belum cuci tangan, belum apa. Memasukkan, pengen ngicip. Kayaknya kok ibu sudah lama enggak makan, udah enggak lama masak bronkos. Atau masak lodeh. Anak kita datang dari luar. Nyiduk lodeh pakai tangan. Kira-kira ibu-ibu apa yang akan diucapkan? Ibu-ibu mengucapkan apa? Ketika lihat anaknya dari luar langsung memasukkan tangannya. Nyiduk pakai tangannya. Kira-kira apa yang diucapkan oleh ibu-ibu? Ya Allah dek, nanti mbak mambu gitu kan. Bau itu, ibu baru masak gitu kan. Kenapa? Karena tahu bahwa kalau tangan dicelupkan ke sesuatu yang bersantan. Itu cepat, cepat bau. Artinya berarti, Kalau kita memasukkan tangan kita ke dalam mulut kita. Kemudian kita jilati. Itu pun akan mempermudah proses pencernaan di dalam lambung kita. Subhanallah, subhanallah. Dan ini hikmahnya ibu-ibu. Jadi hikmahnya. Barang siapa yang ingin disehatkan fisiknya. Maka ikutilah kehidupan Rasulullah s.a.w. Kita tahu Rasulullah s.a.w. itu. Tidak pernah sakit, ibu-ibu. Sakitnya beliau itu bisa dihitung dengan jari. Sakitnya beliau itu menjelang, beliau meninggal dunia. Dan itu pun karena diracuni oleh perempuan Yahudi. Selama beliau hidup, beliau tidak pernah sakit. Kenapa? Karena beliau sudah menerapkan pola sehat dalam kehidupan beliau. Beda dengan kita, bu. Contoh pola sehat yang diterapkan oleh Rasulullah. Contoh pola makan. Rasulullah itu kalau makan, makan daging-daging yang berkualitas. Daging apa yang beliau sukai? Daging apa? Dagingnya dulu. Daging dari jenis hewan kambing. Dan beliau, ibu, tidak menyukai buntut. Ekor. Kan kalau orang Indonesia semua suka ya. Ekor dimakan. Apalagi ekor sapi. Buntut teh sapi. Apalagi kepala dimakan. Rasulullah tidak. Rasulullah hanya menyukai bagian paha. Subhanallah. Dan saya waktu di Yaman. Diceritai oleh atau mendapatkan cerita dari suami saya. Kata suami saya, orang-orang Arab itu. Orang-orang Yaman itu. Kalau mereka makan. Ya baik itu ikan maupun ayam. Mereka tidak mau mengkonsumsi jeruannya. Mereka tidak mau mengkonsumsi bagian kepala. Dan mereka tidak mau mengkonsumsi bagian kaki. Kalau kita warga 62 ibu-ibu. Warga Indonesia yang tercinta ini. Kira-kira. Kalau ada ikan atau ayam di depan kita. Semuanya bisa dimakan. Bahkan sampai nyunsewung. Usus pun dijadikan kripik usus. Itu saking pinternya orang Indonesia. Subhanallah. Allahu Akbar. Kalau kita makannya dengan cara demikian. Maka tak heran banyak penyakit yang menjangkiti warga Indonesia yang tercinta. Jadi yang namanya makan. Itu ikuti pola Rasulullah SAW. InsyaAllah sehat. Sehat. Rasulullah SAW. Beliau kalau di setiap bulan. Beliau saum. Tiga hari. Dan ikuti pola beliau. Beliau kalau makan. Ini adabnya. Beliau tidak makan sebelum lapar. Jadi tidak harus satu kali tiga ibu-ibu. Kalau kita belum makan nasi. Belum disebut makan. Padahal nyemilnya sudah lebih dari lima kali. Subhanallah. Saya dulu pernah punya kawan orang Indonesia. Di Yaman. Sebagaimana ibu-ibu tahu kalau orang Arab itu makan nasi hanya sekali. Yaitu pada waktu siang hari saja. Pagi sama malam makannya roti. Kawan saya tidak bisa. Dia sudah makan roti katanya perutnya masih lapar. Betul. Dan itu berlangsung kurang lebih dua tahun. Ya Allah kasihan. Padahal nasi beras di sana itu cukup mahal. Ibu-ibu tahu basmati? Kalau untuk beli beras Indonesia dapat empat kilo bu. Apa dapat tiga kilo. Akhirnya kawan saya karena kita sebagai mahasiswa. Ya mahasiswa itu ada. Ada jatah beasiswa. Tapi Alhamdulillah tidak banyak. Ya cukup. Alhamdulillah cukup. Kalau harus beli beras setiap hari makan. Satu kali tiga kali tidak cukup. Jadi Alhamdulillah teman saya mulai beradaptasi. Makan. Mencoba makan. Dan menguatkan dirinya. Kalau sudah makan roti kata dia. Sudah. Dia bilang sendiri. Sudah. Cukup. Cukup. Sudah makan. Sudah makan. Ya. Dan Subhanallah. Subhanallah. Ternyata ibu-ibu. Kalau kita kebanyakan makan nasi pun. Akan menimbulkan rasa kantuk. Ya. Nah ini pola-pola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipelajari. Jadi pola makan terutama. Makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita pelajari. Dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Rasulullah berhenti makan sebelum kenyang. Kita berhentinya kapan? Kalau sudah kenyang baru berhenti. Padahal apa kata Rasulullah polanya? Berhenti makan sebelum kenyang. Ya. Makanlah ketika lapar. Ya. Dan ini menjadi pola yang harus kita mulai ibu-ibu. Kalau kita pengen disihatkan Allah maka ikuti pola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah. Kalau kita mengamalkan hadis ini. Ya. Makan dengan jari. Dan kita menjilati jari jemari kita. Yang pertama faedah yang bisa kita ambil ibu-ibu dari kita makan dengan menggunakan jari adalah hikmannya mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita harus jelaskan juga ke anggota keluarga di rumah. Ya. Coba ibu-ibu. Sesekali. Sesekali dicoba. Ya. Makan bareng-bareng. Satu rumah itu pakai nampan. Coba. Dicoba. Misalnya hari Jumat atau hari Ahad. Dicoba. Ya. Kemudian nanti melingkar semua anggota keluarga dan makan pakai tangan. Ya. Duduk. Duduk sesuai dengan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Dan makan bareng-bareng. Atau kalau orang Indonesia biasanya makan pakai daun. Ya enggak. Ada bedanya enggak bu. Nikmatan mana saya mau tanya deh ke ibu-ibu yang biasa kembulan. Nikmat mana makan kita kembulan bareng-bareng. Ya berjamaah. Dengan kita makan sendiri-sendiri pakai pirik. Yakin. Lauknya sama loh. Nasinya sama. Nikmatan mana. Bareng-bareng ya. Dan itu subhanallah. Ada barakah di dalamnya. Ada barakah di dalamnya. Saya dulu ingat. Waktu kami diaman. Itu kami punya piring itu bisa dihitung ibu-ibu. Paling tidak lebih dari dua. Kita pakainya nampan. Zaman dulu kala. Dan itu kami merasa. Ada kebarokahan yang Allah beri. Makanannya tidak banyak. Tapi Allah kenyangkan. Menurut kita. Subhanallah. Jadi nanti ibu-ibu dicoba. Di rumah kembulan. Sama suaminya. Nanti setelah makan. Ibu-ibu minta suaminya untuk menjilati tangannya ibu-ibu. Dan sebaliknya. Ibu-ibu menjilati tangan suaminya. Coba aja rasakan. Ini kan sunnah. Sunnah yang banyak dilupakan. Hikmahnya apa ibu-ibu? Tapi apa ya mau ya suami saya? Kalau tahu ilmunya insya Allah mau. Pah ini sunnah loh. Ini dicontohkan oleh nabi kita Muhammad SAW loh. Yuk Bismillah. Saya siap menjilati tangan. Tangan siapa? Bisa dimanggil suaminya. Tangan bapak misalnya. Tangan ayah. Tapi ayah jilati tangan saya. Dan ternyata subhanallah ibu-ibu. Ini termasuk di antara langkah. Untuk merekatkan hubungan. Kembali antara suami istri. Jadi banyak sunnah-sunnah yang dilupakan. Di antara contohnya adalah saling menjilati tangan setelah makan. Antara suami istri. Itu sudah banyak yang tidak lagi melakukannya. Coba saya mau tanya di sini. Siapa yang melakukan dengan suaminya saling jilat-menjilati tangan. Saya kasih hadiah. Benar-benar saya kasih hadiah. Siapa? Bu Ina makan bersamanya. Iya jilat-menjilatnya belum. Ada nggak di sini? Saya mau kasih hadiah. Benar. Ada perlu dicoba berarti ya. Dari sekian banyak belum ada. Dan di antara sunnah yang banyak dilupakan. Padahal itu hikmahnya untuk mendekatkan kembali hubungan suami istri. Di antaranya mandi bareng ibu-ibu. Loh kok kayak gitu dibahas. Ini benar. Mandi bareng. Atau bahasanya embe. Apa itu embe? Mandi bareng. Itu adalah sunnah yang sudah banyak dilupakan. Padahal hikmahnya bisa mempererat hubungan suami istri. Ustazah emang boleh kita mandi bareng sama suami? Boleh. Rasulullah juga pernah mandi bareng bersama istri-istri beliau. Tapi gimana ya ustazah? Kan malu ustazah. Lah ibu selama ini bagaimana? Nah jadi PR ya. PR ya bu. Mau yang mana dulu yang mau dikerjakan? Mandi bareng dulu atau jilat-menjilat dulu? Loh katanya kan ilmu itu harus diamalkan. Iya kan? Bismillah. Ya. Mau jilat-menjilat dulu boleh. Mau mandi bareng dulu boleh. Tapi sebelum melakukan ini dengan suami kita. Kita jelaskan dulu kepada suami kita. Ya. Jelaskan baik-baik. Nanti suami malah. Masya Allah. Istriku kok semakin solihaya. Ngaji di Firdaus. Masya Allah. Gitu ya. Masya Allah. Suami kita langsung berterima kasih kepada Bu Ina dan Bu Esti. Alhamdulillah terima kasih Bu. Istri saya semakin salihah. Masya Allah. Baik. Yang kedua hikmahnya ibu-ibu. Tadi kan hikmahnya adalah mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan oleh Syekh Usaimin. Kata beliau hikmah yang kedua adalah Taisirul Hadmi. Taisirul Hadmi. Taisirul Hadmi itu memudahkan pencernaan dalam memproses makanan. Taisirul Hadmi. Memudahkan pencernaan dalam memproses makanan. Yang ketiga diantara hikmahnya adalah kita menghargai pemberian Allah SWT. Menghargai pemberian Allah SWT. Kenapa mungkin ada sisa nasi yang nempel di tangan kita. Dan kalau kita langsung cuci tangan nasi itu akan mengalir dengan air. Padahal satu butir nasi yang kita makan. Bisa jadi itu adalah harapan bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami kelaparan. Ya. Subhanallah. Ada banyak nikmat ibu-ibu yang belum mampu kita syukuri. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat-sangat diharapkan oleh saudara kita. Tapi kita tidak bisa mensyukurinya atau belum mampu untuk mensyukuri. Yuk mulai sekarang kita coba menjadi pribadi yang lebih bersyukur kepada Allah. Dan apapun yang Allah beri itu adalah nikmat. Dan apapun yang Allah saat ini berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Dengan demikian kita bisa lebih menghargai nikmat yang Allah berikan. Kita sudah belajar bahwa di dalam hadis yang keberapa itu. Dalam masalah dunia, hendaklah kita mengambil atau memilih untuk melihat ke yang lebih bawah dari kita. Ya. Dari situ kita akan lebih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau untuk masalah atau musibah, ujian, maka hendaklah kita tidak perlu membanding-bandingkannya dengan orang lain. Ya. Kenapa? Karena setiap orang itu di uji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Jadi yang ketiga kita menghargai nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yang keempat adalah kita tidak tahu kebarokahan yang Allah berikan dalam makanan yang kita makan itu terletak di mana. Kita tidak tahu kebarokahan yang Allah berikan dalam makanan kita itu terletak di mana. Apakah di depan. Ketika suapan pertama, kita masukkan ke dalam mulut kita. Atau di tengah-tengah. Atau di akhir. Di akhir itu maksudnya yang menempel di jari jemari kita. Bisa jadi kebarokahan yang Allah selipkan dalam makanan kita itu ada di penghujung. Ada di akhir. Di sisa-sisa makanan kita yang mungkin kalau kita tidak menjilatinya makanan tersebut akan hilang barokahnya. Padahal di dalam kehidupan ini yang kita cari adalah barokah. Apa itu barokah? Barokah adalah bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberikan oleh Allah kebarokahan ibu-ibu hidupnya akan lebih tenang. Ya subhanallah. Dia dalam menjalani hidup dia akan lebih berbaik sangka kepada Allah. Tidak banyak mengungkit. Tidak banyak mengeluh. Makanan apapun yang ada di depannya dia syukuri. Walaupun harus makan dengan garam. Dia sudah bersyukur. Dan Allah tidak berikan kejenuhan. Allah tidak berikan kejenuhan dalam makan. Subhanallah. Kami pernah mengalaminya. Kami pernah mengalaminya. Bisa dibayangkan bu. Dulu waktu kami masih belajar di Yemen. Kami itu diberikan beasiswa oleh tempat kami belajar itu. Dalam satu bulan 500 ribu. 500 ribu. Dari tahun 2004 sampai kami pulang 2010. Dari kami berdua nikah. Baru nikah. Kemudian kami berdua ke sana. Sampai kami punya anak dua. Masih segitu. Masya Allah. Tapi ternyata ketika Allah berikan kebarakahan dalam kehidupan kami. Alhamdulillah. Allah tidak memberikan kebosanan dalam makanan kami. Jadi setiap hari itu kami. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Hada min fadlillah. Ini adalah murni. Dari Allah SWT. Makan dengan roti kalau pagi. Dicolek ya. Dicolek ya. Sama kacang. Kacang merah biasanya. Atau kacang-kacangan. Yang kita namakan dengan fasolia. Setiap hari. Subhanallah. Kalau siang kita makan nasi. Dan itu pun nikmat. Kalaupun tidak ada lauk sekalipun. Ya subhanallah. Kalau malam kita mulai ganti lagi. Malam kita biasanya makan roti sama idam. Idam itu isinya terong, wortel, kentang. Jadi satu bu. Ya diulak-ulak jadi satu. Terus kita makan dicocok lagi. Subhanallah. Subhanallah. Kami dalam makan. Di sana itu Alhamdulillah tidak ada rasa jenuh. Ya. Kenapa ibu-ibu? Dan 500 ribu itu cukup. Karena ternyata Allah berikan kebarakahan. Ya. Dan para ulama demikian. Mereka zaman dulu kala. Yang dipikirkan itu bukan cuma makanan. Yang dipikirkan mereka bagaimana mendapatkan ilmu. Apa yang sudah didapatkan hari ini dari ilmu. Orang yang disibukkan hari-harinya dengan ilmu. Dengan ibadah kepada Allah. Biasanya makan itu hanyalah sebagai wasilah. Bukan sebagai tujuan. Ibu-ibu. Kenapa sekarang itu kita kalau makan cepat bosan? Karena kita menjadikan makanan itu sebagai tujuan. Padahal ketika kita makan. Kita jadikan makanan itu sebagai sarana untuk menguatkan ibadah kita. Maka itu menjadi sebuah ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah Allah tidak akan berikan kejenuhan. Ya subhanallah. Bagaimana para ulama zaman dulu kala ibu-ibu kalau makan. Mereka itu terkadang saking sibuknya menuntut ilmu. Mereka makan dengan roti kering. Ya. Tidak mendapati lagi roti basah. Sudah adanya roti kering. Mereka celup-celup roti tersebut. Ya subhanallah. Kedalam air. Dan mereka segera untuk memakannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang berbeda dari kita? Ya. Satu kali 24 jam sama. Yang membedakan adalah kebarakahan yang Allah berikan. Dalam kehidupan mereka. Subhanallah. Dan ini ibu-ibu yang saya cintai. Karena Allah yuk mulai. Kita berharap kepada Allah meminta kebarakahan. Karena sungguh. Dengan barakah itu Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan. Baik. Kemudian yang kelima hikmahnya diantaranya adalah kata yul'iqoha. Yaitu dijilati oleh orang lain. Hikmahnya adalah untuk menambah rasa kasih sayang. Sesama suami dan istri. Atau sesama pasangan hidupnya. Untuk menambah rasa kasih sayang terhadap pasangan suami dan istri. Subhanallah. Dan yang terakhir adalah para ulama mengisyaratkan bahwa ini bentuk ketawaduan Rasulullah SAW. Bentuk ketawaduan Rasulullah SAW. Yang mana beliau makan dengan tangan kanan. Dan beliau menjilati sisa makanan. Dan kalau kita mencontoh Rasulullah SAW. Maka ini juga menunjukkan ketawaduan kita dihadapan Allah SWT. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Ibu-ibu boleh di sini disebutkan. Ini kata yang mirip tapi beda mana. Boleh dilihat. Dilihat lagi matanya. Coba. Ya kan sama kan? Sama enggak? Yang membedakan apa? Yang membedakan apa? Kan kalau hurufnya sama. Ya kan? Harokatnya. Betul. Subhanallah ini menunjukkan ibu-ibu bahwa bahasa Arab itu cakupannya luas. Sama hurufnya. Beda harokatnya. Beda makna. Subhanallah. Dan ini hanya ditemukan dalam bahasa Arabnya. Coba kalau kita bahasa Indonesia. Sama hurufnya ibu-ibu. Kira-kira maknanya sama tidak? Susunannya sama. Misalnya masjid. Yang di atas masjid. Yang di bawah masjid. Kira-kira sama maknanya? Sama. Tapi dalam bahasa Arab. Yal'aqaha dan yul'aqaha itu sudah berbeda makna. Ya subhanallah. Dan ini menunjukkan kata para ulama betapa luasnya bahasa Arab. Dan penting bagi kita sebagai umat Islam. Untuk mempelajari bahasa Arab. Termasuk di dalamnya mempelajari nahmu syaraf. Agar kita bisa belajar lebih dalam lagi. Tentang kandungan-kandungan isi Al-Quran. Dan kandungan-kandungan isi hadis Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Kemudian disini ada mutafakun alaihi. Mutafakun alaihi. Berarti hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau kita tahu Bukhari dan Muslim berarti hadis ini adalah sahih. Kalau kita tahu sahih berarti hadis ini boleh kita amalkan. Selamat menjalankan hadis yang sahih ini di dalam kehidupan kita. Semoga dengan bertambahnya kita mengamalkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Semoga kalau kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umat Nabi kita Muhammad yang bisa meminum dari telaganya beliau. Allahumma sqina min hawzi Nabiika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Syurbatan la nadma'u ba'daha abadan. Allahumma adkhilna ila jannatika bighayri hisabin wa la'adabin. Allahumma ja'al li murafaqatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa ja'alna umata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit bisa kita amalkan. Dan tidaklah ilmu yang diamalkan kecuali Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Bismillah. Kita mulai mengamalkan. Makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan. Gunakan kalau bisa tiga jari. Kalau tidak bisa tiga jari boleh lima jari. Pelan-pelan dikunyah baik-baik. Dan setelah makan kita jilati jari jemari kita. Semoga Allah sehatkan kita. Dan semoga Allah mampukan kita untuk beribadah dengan maksimal. Dan semoga Allah wapatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Aku lukau lihada wastawfirullah li walakun. Wa akhiru da'awana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara hikmah ofisial menyikap hikmah dibalik sunnah. Terima kasih telah menonton.